Pemirsa sudah sepekan lebih banjir merendam 35 desa di 4 kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan. Warga yang memilih bertahan di rumahnya pun memerlukan pasokan logistik. Ratusan paket sembako dan air bersih diseluruhkan untuk sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Lailu, Kejamanan Tempe, Kabupaten Wajo. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantar sungai Walanae yang dekat dari Danau Tempe. Warga pun masih memilih bertahan di dalam rumahnya meski banjir setinggi hampir 2 meter merendam wilayah ini. Tapi baru 2 hari ini? 2 hari. Nah, loncat langsung naik terus karena kiriman dari, terima kasih pak, kiriman dari Sidrap, Sofeng, Air Budi, Air Dianuta. Jadi biar tidak hujan di sini karena hujan di Sofeng tetap naik di sini. Oh, banjir kiriman ya pak. Kayak dari tadi malam. Dari data BPPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir. Sebaik 6 ribu rumah juga ikut tergenap. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walanae dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti kecamatan Bilawa, Tanau Sitolo, Tempe, dan Sabang Paru. Kondisi tahunan di Wajo ini terjadi karena banjir kiriman dari sejumlah kebupaten tangga seperti kebupaten Sopeng dan Sidrap yang menyebabkan danau tempe beluang. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amir Sengkang, Ayus melaporkan.